Peneliti ini sedang menuju ruang penyimpanan di dalam gunung, di tengah batu dan baram. Dia menamakannya Memory of Mankind, ingatan manusia. Ini Gunung Garam Salzberg di Hallstatt. Inilah tambang garam tertua di dalam gunung. Kita masuk sekitar 500 meter dengan kereta tambang. Kelompok gunung di kawasan Austria ini bernama Hirlas. Sejak berabad-abad lalu, kawasan ini terkenal dengan garam yang ditambang dari gunung batu. Lubang dan lorong tua ini menjadi perlindungan bagi proyek arsip gagasan dia. Tapi belum banyak yang bisa dilihat di sini selain sejumlah kotak dari tanah liat. yang menyimpan tegel atau batu ubin dari keramik. Dia memberi teks dan foto atau gambar sesuai kriterianya. Kita sekarang membawa beberapa tegel untuk ditempatkan pada kotak. Ini misalnya bagian dari catatan harian seorang pendidik pada tahun 1950-an. Tentu metodenya berbeda dari pendidikan yang sekarang dan karena itu layak disimpan. Dia juga menyimpan teks dan foto pribadi milik orang tertentu. Misalnya laporan tentang lockdown di masa Covid. Atau juga disertasi seorang peneliti sejarah dari Pakistan yang tidak ingin bergantung pada clouds dan server. Internet dan sistem penyimpanan data kita tidak tahan lama. Itulah sebabnya saya punya ide membuat arsip ini. Untuk menyimpan informasi bagi generasi mendatang. Supaya mereka bisa melihat masa lalu mereka. Sekitar 2% energi listrik di seluruh dunia sekarang digunakan untuk menyimpan data. Padahal keamanan data tidak terjamin untuk selamanya. Data-data bisa dihapus kapan saja atau tidak bisa terbaca lagi. Tegel-tegel ini tidak bisa dihancurkan begitu saja, kata penggagasnya. Dia memang punya pendidikan di bidang keramik dan mengembangkan metode khusus untuk mencetak foto dan teks di atas tegel. Dan semuanya dia buat di bengkel rumahnya sendiri. Lapisan warna putih menyatu dengan warna. Kalau sukunya mendingin, akan menjadi perukan mulus yang tahan lama. Data-data ini menunjukkan bagaimana gletser bisa lumer hanya dalam waktu beberapa dasar-warser. Elemen sentral pada arsip ini adalah dokumentasi perubahan iklim. Kalau data mentah dari pengamatan tentang iklim tidak disimpan untuk jangka panjang, generasi mendatang mungkin tidak bisa mengenali adanya perubahan iklim, apalagi dampaknya. Nantinya, tegel bukan satu-satunya media penyimpanan arsip ini. Tim ilmuwan mulai bekerja sama untuk menemukan metode penyimpanan yang baru. Tujuannya, menyimpan lebih banyak data di ruang yang lebih kecil lagi. Terima kasih telah menonton!